Halo Sobat CH5Oto, sudah sepekan Indonesia International Motor Show Hybrid 2022 digelar. Banyak produsen mobil yang telah menjual kendaraannya di pameran tersebut, salah satunya dari PT Honda Prospect Motor. Kabar terbaru, perusahaan asal Jepang tersebut telah berhasil mencetak transaksi hampir ratusan unit. Untuk produk unggulannya masih dipegang tipe LCGC alias low-cost green car yang lebih banyak diburu oleh pengunjung IIMS 2022. Jumlah surat pemesanan kendaraan tersebut didominasi oleh dua modelnya yaitu All New HRV dan Brio Satya, yang terjual masing-masing sebanyak 132 unit, atau 32% dari keseluruhan penjualan. Kemudian kontribusi ketiga disusul oleh All New BRV yang mendapatkan SPK sebesar 66 unit. Pada ajang IIMS Hybrid 2022, pabrikan berlogo H ini menampilkan sejumlah lini produk andalannya, termasuk All New HRV yang baru saja diluncurkan pekan lalu. Mengusung tema Progressive Passion, Buti yang terletak di Hall D2 Boot D8 menghadirkan sebanyak 16 mobil terbaru, seperti All New BRV dengan berbagai tipe yang dapat dilihat langsung oleh konsumen di Honda BRV Sound. Selain itu, Honda turut menawarkan beragam program penjualan dan purna jual bertajuk ketupat terbaran dengan berbagai hadiah menarik. Untuk memudahkan konsumen dalam memiliki mobil Honda sekaligus memberikan nilai lebih bagi konsumen. Program ini meliputi DP ringan mulai dari 10%, bunga rendah mulai 0%, cicilan ringan mulai 2 juta rupiah, tenor hingga 7 tahun dan laki dip hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya itu ada hadiah 2 sepeda motor, 24 smartphone, dan 222 voucher BBM, serta program bebas biaya perawatan berkala selama 4 tahun. Terima kasih sudah menonton!